Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Encyklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi, inspirasi, dan motivasi untuk aktivitas Anda hari ini. Inilah sumur yang dulu dikenal dengan sumur rumah. Sumur tua ini merupakan sumur wakaf dari sahabat mulia Usman bin Afan radiyallahu anhu. Seorang sahabat kaya dan dermawan yang menjadi menantu Rasulullah s.a.w. Seorang holifah ketiga dari Hulafa Urasidin. Dengan kekayaannya, beliau pernah mendermakan kekayaannya untuk membiayai sepertiga dari kebutuhan perang tabu. Dan banyak lagi kisah kedermawanan yang dicatat dalam Kitab Sirah Nabawiyah. Dan sumur rumah inilah salah satu bukti kedermawanan sahabat mulia Usman bin Afan. Yang menarik dan menakjubkan dari epik kedermawanan Usman bin Afan adalah Sampai saat ini, wakaf beliau berupa sumur masih terawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Saat ini, di daerah lokasi sumur dinamai dengan Distrik Bi'ir Usman atau Distrik Sumur Usman. Lokasi sumur berada di wilayah elit di distrik tersebut. Sumur wakaf ini berada di bawah pengawasan Kementerian Wakaf Arab Saudi Arabia. Semua aset lahan yang dikelola pemerintah Arab Saudi ini masih atas nama sahabat Usman bin Afan. Kisah wakaf sumur Usman bermula ketika tahun-tahun awal kepindahan kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin sempat mengalami kesulitan mendapatkan air yang layak konsumsi. Satu-satunya sumber air yang ada adalah sumur rumah milik seorang Yahudi. Rasanya enak dan tawar seperti sumur zam-zam. Akan tetapi, si pemilik sumur tidak memberikannya dengan gratis. Siapapun harus membayar setiap mengambil air sumur itu, tentu sangat menyulitkan kaum muslimin. Rasulullah SAW pun mengumumkan pada kaum muslimin agar membeli sumur itu dari orang Yahudi dengan imbalan surga. Mendengar berita itu, sahabat Usman bin Afan segera bergerak untuk membeli sumur rumah dari pemiliknya. Usman bin Afan yang memiliki keahlian berdagang pun tidak kehabisan agal. Beliau menawarkan kepadanya agar menjual setengahnya saja dengan pembagian satu hari untuk Usman dan satu hari lagi jatah untuk pemilik lama. Si pemilik sumur pun setuju dengan harga 12 ribu dirham. Pada hari sumur itu menjadi miliknya, Usman bin Afan mempersilahkan kaum muslimin untuk mengambil air dari sumur itu secara gratis untuk dua hari ke depan. Sehingga pada hari sumur itu, jatah pemilik lamanya tidak ada lagi yang membeli kepada orang Yahudi karena kebutuhan air telah tercukupi sehari sebelumnya. Orang Yahudi itu berpikir, jika berlangsung seperti ini terus, maka percuma saja ia memiliki setengah sumur. Akhirnya, si pemilik sumur menawarkan kepada Usman agar membeli sisa sumur jatahnya sebesar 8 ribu dirham. Dengan demikian, kepemilikan sumur rumah sepenuhnya jatuh ke tangan Usman bin Afan dengan total harga 20 ribu dirham. Usman bin Afan kemudian mewakafkan sumur rumah sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk pemilik lamanya. Subhanallah, berbisnis dengan Allah memang selalu menguntungkan. Inilah salah satu bentuk amal yang selalu mengalirkan pahala bagi pemiliknya atau yang disebut dengan amal jariah. Atau pahala yang mengalir walaupun Usman bin Afan telah meninggal syahid lebih dari seribu tahun. Tapi wakaf beliau masih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum sampai hari ini. Sehingga pahalanya terus mengalir sampai waktu yang hanya Allah yang tahu. Adalah ibadah yang bernilai tinggi dalam Islam. Sejak disyariatkannya, wakaf telah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan dari peradaban Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen penggerak ekonomi dan pemberantas kemiskinan. Di samping itu, wakaf merupakan suatu bentuk tabungan amal jariah yang pahalanya mengalir meskipun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim Imam Nawawi dalam kitabnya Syar Syahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sodakoh jariah dalam hadis itu adalah wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab artinya menahan harta dan membagikan hasilnya atau manfaatnya. Inilah yang membedakan dengan sedekah atau zakat. Karena zakat atau sedekah mengharuskan dibagi kepada yang berhak dan langsung habis. Sementara wakaf, harta pangkalnya tetap dan tidak habis, bahkan tidak boleh diperjual belikan. Namun, manfaatnya itulah yang diberikan kepada orang lain. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar bin Hotob, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan para hambas sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak membatasi penggunaannya untuk kelompok tertentu. Pada masa kini, kepentingan umum itu bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, prasarana umum, dan pemberantasan kemiskinan. Jika dikelola dengan baik, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat. Wakaf dirintis oleh Rasulullah SAW dengan membangun Masjid Kuba di awal kedatangannya di Madinah. Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah. Nabi juga membangun Masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah yang dibeli dari anak yatim dari Bani Najar. Langkah ini menunjukkan bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam. Hal ini kemudian ditetapkan sebagai ibadah yang diteladani umat Islam di segala penjuru. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid-masjid masyur di dunia yang dikelola dengan wakaf antara lain, Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Hussein di Mesir, Masjid Umawi di Damascus, Syria, dan Masjid Al-Kairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya. Masjid yang merupakan hasil wakaf tidak hanya sebagai tempat sholat, masjid juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran, yang pada masa itu dikenal dengan nama kutab, sejenis lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, bahasa Arab, dan matematika. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat. Dari masjid-masjid itu, lahirlah beribu-ribu sekolah yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola aset wakaf. Karena pendidikan dibiayai secara mandiri oleh umat melalui wakaf, maka akan melahirkan ilmuwan yang independen dan hanya berpihak kepada kebenaran. Mereka tidak berhutang kepada siapapun yang mengharuskannya membawa misi tertentu. Mereka menyebarkan ilmunya kepada umat dengan motivasi semata-mata karena Allah Ta'ala. Di banyak negara Muslim, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya riset, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan dan alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas Al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari seribu tahun lalu. Hingga kini, pembiayaan Universitas Kebanggaan Umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatannya belum optimal. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 88 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang berkisar sekitar 235 juta jiwa. Jumlah penduduk Muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf. Berwakaf bagi seorang Muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Merujuk pada data Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia sekitar 260 ribu hektare yang tersebar di 300 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Sayangnya, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk tempat ibadah, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan. Dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif. Ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap 500 responden nazir di sebelas provinsi. Penelitian itu menunjukkan 77 persen harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan yang menghasilkan atau produktif hanya 23 persen. Berarti, tanah wakaf yang demikian besar itu belum memberikan manfaat produktif, tapi masih dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Padahal, bila digunakan untuk kepentingan produktif, tanah wakaf seluas itu tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, seperti rumah sakit, pusat bisnis, hotel, perumahan, pertanian, dan perkebunan. Itu belum termasuk potensi wakaf benda bergerak seperti wakaf uang. Bisa dibayangkan, seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-masing sebesar 1 juta rupiah per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20 triliun. Jumlah ini tentunya tidak sedikit. Andai saja dana sebesar itu dapat dihimpun dan dikelola secara produktif, tentu hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tahun 2004 yang disertai dengan pembentukan badan wakaf Indonesia pada tahun 2007, kita berharap aset-aset wakaf dapat dikelola secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat dan bangsa ini. Jika dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya, pengelolaan wakaf di Indonesia bisa dibilang agak tertinggal. Di Turki contohnya, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah kantor Perdana Menteri. Dari aset wakaf tersebut, Direktorat Jenderal Wakaf mampu memiliki bank sendiri yang bernama Turkish Aukaf Bank. 75 persen saham bank ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Bank ini merupakan bank terbesar di Turki dengan modal 45 juta dolar Amerika, dan bank ini mempunyai lebih dari 300 cabang di seluruh Turki. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada, agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif atau sang pemberi wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk bisnis dengan Allah. Dan yakinlah, bisnis dengan Allah merupakan bisnis yang selalu untung. Kita tentu sadar apapun yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Rumah, tanah, properti, pangkat dan jabatan, keluarga yang bahagia, semuanya adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, miscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 Yang menarik adalah dengan semua kekuasaan dan kemampuan yang Allah miliki. Allah sangat berbaik hati memberikan penawaran bisnis kepada manusia. Semua perintah dan larangannya ada perhitungan untung ruginya. Inilah bisnis yang ditawarkan Allah kepada manusia. Semua yang Allah tawarkan kepada manusia tidak gratis begitu saja. Tapi semua Allah janjikan balasan. Dan untuk amalan baik, seringkali keuntungannya berlipat-lipat jauh di atas modal kita. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 Dan yang lebih menggiurkan lagi adalah Allah betul-betul menghargai segala jeripayah manusia. Kompensasi yang Allah tawarkan bukanlah seperti bayaran majikan Kepada buruh yang seringkali dibayar lebih kecil dari jeripayahnya. Ini bisnis. Anda meminjamkan modal kepada Allah dan Allah akan mengembalikan. Ditambah dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Anda pinjamkan satu. Allah kembalikan 700 persen. Anda wakafkan satu hektar. Allah kembalikan 700 hektar. Bahkan bisa saja menjadi seribu atau dua ribu persen. Rasanya tidak ada di dunia ini tawaran bisnis yang lebih menggiurkan. Tawaran bisnis dengan Allah SWT. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Miscahya Allah melipat gandakan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Quran Surat At-Tagabun ayat 17 Mendengar penawaran Allah dalam ayat ini. Seorang sahabat Rasul Abu Dahdah begitu antusias. Ia bertanya kepada Rasul. Benarkah Allah ingin meminjam dari kita? Rasul menjawab. Benar, Wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah meminta Rasul mengulurkan tangannya. Abu Dahdah menjabatnya dan sambil berikrar. Saksikanlah, Wahai Rasulullah. Aku telah meminjamkan kebunku kepada Allah. Ia pun mengajak Rasulullah berjalan menuju kebunnya. Sedangkan di kebun itu masih ada keluarganya. Ia pun mengatakan kepada keluarganya, Wahai keluarga ku, kebun ini telah aku pinjamkan kepada robku. Melihat hal itu, Rasulullah SAW berkata, Alangkah cerdasnya bisnis Abu Dahdah. Ya, mereka yang berbisnis dengan Allah adalah pebisnis-pebisnis yang cerdas. Bukan hanya pinjam-meminjam. Allah menawarkan kontrak bisnis lain kepada hambanya, yaitu kontrak jual-beli. Komoditasnya adalah jiwa dan harta yang disediakan oleh orang mu'min yang akan Allah bayar dengan surga. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau terlebih dahulu mengadakan beberapa kali pertemuan dengan utusan dari kabilah asal Madinah. Pertemuan pertama terjadi pada musim haji tahun ke-11 dari Kenabian. Dari pertemuan ini, beberapa penduduk Madinah masuk Islam dan berjanji akan menindak lanjutinya kepada penduduk Madinah lainnya. Tahun berikutnya, pertemuan terjadi di Akobah. Pertemuan ini dihadiri oleh 11 orang delegasi dari Madinah yang berbayat kepada Rasulullah SAW. Pertemuan ini disebut sebagai bayat Akobah pertama. Ternyata, antusias penduduk Madinah terhadap Islam demikian besar. Sehingga pada musim haji berikutnya, jumlah delegasi lebih besar lagi, yaitu sekitar 70 orang. Mereka menyatakan keislamannya dihadapan Rasul. Dan kali ini, Rasulullah SAW meminta komitmen mereka yang tidak hanya sekedar amal soleh untuk mereka pribadi. Tapi siap menjadi pelindung Islam dan pelindung Rasulullah SAW sama seperti mereka melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka. Dalam peristiwa ini, salah seorang utusan Madinah, Abdullah bin Rawaha bertanya kepada Rasulullah, Wahai Nabi Allah, apa yang kami dapatkan jika kami melaksanakan itu semua? Rasul menjawab singkat, Surga, Abdullah menimpali. Sungguh, sebuah bisnis yang menguntungkan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan menawar lagi. Benar sekali, inilah sebuah penawaran kontrak kerjasama yang sangat menguntungkan. Terhadap peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 111. Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Pemirsa Hasanah, kisah sumur rumah, hasil wakaf sahabat mulia Usman bin Afan memberi pelajaran bagi kita. Bahwa pahala amal jariah seperti wakaf dapat berumur sangat panjang. Selama pemanfaatannya masih berlangsung, selama itu pula pahala terus mengalir. Dan Allah dalam berbagai ayat di Al-Quran kerap menawarkan kepada hambanya bisnis yang sangat menggiurkan. Bisnis yang tidak akan pernah merugi dan tidak akan membuat bangkrut. Wakaf adalah salah satunya. Bisnis ini tidak saja mendatangkan pahala yang terus mengalir, tapi juga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan ekonomi umat dan bangsa. Dan akhirnya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dan bangkrut karena enggan berbisnis dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.